Terpujilah nama Tuhan, shalom, kagungan dan kemuliaan hanya bagi Allah dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya oleh kasih dan anugerahnya, kita masih ada dan menikmati nafas hidup di hari ini. Dan dalam menapaki hari-hari hidup ini, kita sungguh sadar, kita sangat membutuhkan Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita. Dalam kesadaran inilah, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Ia Tuhan. Besar kasih dan kemurahan-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Saat ini, kami akan membaca lagi kebenaran firman Tuhan dalam satu persekutuan keluarga Kristen. Urapilah kami dengan kuasamu, supaya dalam tuntunan kuasa Tuhan, firman diberitakan, dan kami yang mengikutinya, memahami dan memberlakukan itu. Ini kami yang siap untuk membaca dan merenungkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudara-sudara bacaan firman di hari ini, 1 Timotius 1 ayat 11. 1 Timotius 1 ayat 11 katakan, Yang berdasarkan Injil dari Allah, yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Sudara-sudara tema ibadah hari ini, Injil adalah kabar baik dari Tuhan. Sudara-sudara ku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menasehati Timotius untuk dapat melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil di Efesus dengan terus memperkatakan tentang kehendak Tuhan, menasehati dan membimbing jemaat untuk tetap ada pada ajaran yang sehat, yang berdasarkan pada Injil. Injil dalam bahasa Yunani Evangelion, yang berarti kabar sukacita atau kabar baik. Injil itu diimani dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan atau membebaskan manusia dari dosa. Karya selamat itu dibuktikan ketika Yesus rela menanggung sengsara sampai mati di kayu salib. Dan inilah kabar sukacita itu. Bahwa manusia yang percaya kepadanya mendapatkan jaminan keselamatan kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga dalam Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan Injil itulah yang menjadi inti pemberitaan gereja Tuhan dari waktu ke waktu. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 katakan, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selaku umat Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat kita. Pemberitaan Injil, kabar sukacita ini, kiranya yang akan terus menyemangati kita, memimpin kita, mengubahkan kita, dan membaharui hidup kita. Supaya tetap ada pada jalan hidup yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat yang hanya membawa kita pada jurang kebinasaan. Jadilah pengikut Kristus yang setia pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami tinggikan dan muliakan engkau, Bapak di surga. Engkau telah berkenan memberkati kami dengan firmanmu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya kami semua dapat menjalani hari-hari kehidupan beriman kami, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Injil yang telah diberitakan dan Injil yang telah kami percaya menyelamatkan, itu akan terus nampak dalam kehidupan kami setiap waktu. Karena itu kami tetap mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kerja dan pelayanan kami, bahkan harapan-harapan hidup kami, ke dalam tangan kasih, pimpinan, dan pertolongan Tuhan. Semua yang selalu setia mengikuti pelayanan ini, kami percaya ada jaminan berkat Tuhan sediakan. Diberi sehat kuat umur panjang, sukses dalam berbagai aktivitas, tapi juga kekuatan dalam menapaki hari-hari kehidupan yang syarat dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Kami tetap membawa kehidupan kami selalu ada dalam kendali Tuhan. Pelayanan gereja Tuhan selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Dan lebih khusus lagi, dalam pelayanan gereja Tuhan di Gemi Bukit Moria Rike ini, Tuhan yang memberkati. Tim multimedia, Tuhan juga yang memberkati. Bangsa dan negara kami, juga pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudara-sudara, demikian pelayanan firman dan doa di hari ini. Terima kasih sudah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Tetap percaya, ada Tuhan yang menyertai kita, kini dan selamanya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.